Seperti yang kita ketahui, yang mempengaruhi video kita itu banyak yang nonton dan banyak yang mengklik disini adalah dari pembuatan tanmel ya karena dari tanmel inilah yang bisa mempengaruhi video kita itu disaat muncul di halaman beranda, apabila pembuatan tanmel kita itu menarik saya yakin video kita akan banyak yang mengklik, secara otomatis viewer akan berdatangan ya nah, apabila pembuatan tanmel kita itu tidak menarik saya yakin meskipun video kita muncul di halaman beranda seperti ini ya itu hanya dilewati-dilewati saja ya nah, di video kali ini saya coba bagikan bagaimana sih cara membuat tanmel lewat kain master yang hasilnya menarik, sehingga disaat kita upload ke youtube dari tanmel kita akan mendapatkan banyak viewer ya disini saya coba buka kain master nah, disini apabila kita itu membuat kontennya itu tentang jalan-jalan ataupun tentang vlog ya mungkin kita bisa mencari dari isi video kita untuk dijadikan tanmel ya nah, disini kita tidak usah memilih yang ini ya kita langsung cari videonya nah, lalu kita masukkan videonya nah, disini untuk mencari tanmel usahakan cari yang memang sesuai yang kita akan jadikan tanmel dan menurut kita disitu sangat bagus ya untuk dijadikan tanmel sehingga video kita akan banyak yang mengklik nah, disini saya coba contohkan ya nah, apabila sobat semua ini sudah cocok nih dengan tampilan seperti ini kita tinggal pilih yang ini ya dan di tampilan ini ada tanda kotak seperti ini nah, lalu kita tinggal tangkap dan simpan secara otomatis ya untuk dijadikan tanmel ini sudah tersimpan lalu kita keluar dan kita buat baru lagi disini ya nah, disini lalu kita pilih yang warna latar lalu kita pilih yang hitam nah, kita masukkan yang sudah tadi di screenshot untuk dijadikan tanmel ya nah, disini saya coba contohkan lagi yang mana tadi yang sudah dijadikan yang ini ya nah, disini kita bisa mainkan untuk diperbesar cukup dengan menggerakkan ini ya ingat, untuk memperbesar untuk memperkecil kita bisa mainkan seperti ini nah, apabila sudah sesuai ini semisalkan seperti ini nah, udah cocok nah, kita pun disini kita bisa menyesuaikan warna ya untuk menyesuaikan warna disini ada tulisan penyesuaian ya lihat, disini ada tulisan penyesuaian nah, disini kita bisa mainkan semau kita ya untuk warna nah, untuk lebih terang mungkin ya mungkin apabila mungkin terlalu terang kita disini pokoknya bisa memainkan ya nah, kita bisa mainkan tetapi untuk tanmel seperti ini cukup dengan warna latar seperti ini ya nah, untuk memasukkan tulisan disini ya sobat semua kita masuk ke lapisan teks disini semisalkan disini saya coba contohkan akan menulis tentang sobat camping ya karena itu saya sedang camping maaf ya, ini hanya sekedar contoh untuk membuat tanmel nah, setelah itu kita disini bisa menyimpan semau kita ya tulisan ini yang sekiranya tidak menghalangi foto kita atau kita atau yang sedang kita buat tanmel tanmelnya nah, disini kita simpan semisalkan di paling pojok atas ataupun mau di pojok paling bawah nah, lalu untuk merubah tampilan tulisan ini kita pilih yang ada A double 2 ya seperti ini nah, kita disini bisa mencari semau kita ya nah, bisa mencari warna dari latin ya ini apabila kita memilih tulisan android seperti ini akan muncul tulisan seperti ini nah, biasanya untuk membuat tanmel itu biasanya kita mencari dari latin ya apabila saya memilih yang ini lalu kita centang oke nah, disini warna sudah berubah ya untuk memilih warna kemauan kita sendiri ya disini ada logo kotak dan kita bisa memilih semau kita ya untuk warna semisalkan sobat semua ingin warna kuning ya, semisalkan nah, disini sudah berubah menjadi kuning dan untuk merubah atau memberi lapisan disini cukup memilih yang tulisan ikhtiar ya dan apabila ikhtiar ini di centang ini sudah aktif ya kita bisa mengaktifkan yang dari warna kita disini kita bisa memilih lapisan warna apa yang kita suka semisalkan warna merah lalu kita centang akan berubah seperti ini ya nah dan usahakan biasanya untuk tanmel-tanmel seperti ngeplong seperti yang lainnya ya mancing itu biasanya dikasih tanda seperti tanda panah ataupun tanda bulatan ya nah, untuk memberi tanda panah kita pilih lagi lapisan disini kita pilih yang paling bawah ya nah, disini kita pilih yang tanda panah nah, yang paling bawah ini bulatan ini ini untuk memperbesar atau memperkecil tanda panah kita ini ya apabila kita pilih yang ingin lebih besar panahnya kita pilih yang ini apabila kita pijit nah, secara otomatis tanda panah ini akan muncul ya dan ini semau kita mau disimpan di mana ya mungkin terlalu besar kita bisa hapus lagi lalu kita pilih lagi dan kita ubah lagi disini kita perkecil misalkan nah, kita pilih tanda panah sini ya menurut saya untuk pembuatan tamal itu jangan terlalu banyak kata-kata atau terlalu banyak tulisan ya yang penting pembuatan tamal kita menarik dan usahakan di atas semisalkan tempat angker semisalkan ya karena ini untuk camping mungkin untuk mancing bisa membuat kata-kata yang lebih menarik lagi ya apabila mancing biasanya itu dari gerakan saat kita mancing ya biasanya untuk membuat tamal mancing nah itu biasanya pas gerakan kita itu sedikit narik ikan atau apa ya itu penonton akan tertarik ya semisalkan sobat semua ini sudah sesuai kita simpan di mana kita simpan di paling atas ya untuk warna kita ubah misalkan warna apa ya disini kita mau pilih yang warna putih juga bisa ya nah tetapi kita kasih tulisan ikhtiar nah seperti ini kita aktifkan nah lalu kita kasih warna lapisan ini seperti warna hijau ataupun yang lainnya untuk memilih warna hijau kita pilih atau pilih warna biru kita juga bisa pilih nah kita centang oke nah disini setelah pembuatan tamal itu selesai kita tinggal cukup fidget lagi yang ini ya tangkap dan simpan nah ini pembuatan tamal sudah selesai jadi usahakan pembuatan tamal itu usahakan sesuaikan dengan isi konten kita ya apabila konten kita tutorial masak kita kasih lapisan dulu ya dan untuk mencari video atau membuat tamal tentang plot atau tentang mancing ya usahakan kita cari dari video kita kita bisa mengkropnya disitu ya kita ambil untuk dijadikan tamal nah semisalkan ini tamal sudah tersimpan ya apabila sudah selesai pembuatan tamal kita proses pemasangan tamal di youtube studio ya kita buka youtube studio untuk masang tamal kita pilih video ya disini lalu disini ada tanda pensil kita buka dan ada pensil lagi nah disini kita tinggal pilih ubah ya apabila tidak bisa dipijit itu ubah itu tandanya kita akunya belum terverifikasi ya kita harus memverifikasi nomor telepon di setelan channel yang ada di aplikasi google chrome ya setelah itu kita tinggal memilih disini ya semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat ya jangan lupa dukungannya buat channel ini dengan cara di like di komen dan juga di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati